What's up basketball fans, welcome back to Time Out NBA Preseason udah absen selama 16 tahun di Jepang Dan akhirnya mereka kembali lagi Dulu kalau nggak salah tuh yang terakhir tuh Seattle Supersonics yang kesini ya Jamannya Richard Lewis Dan pertandingan kali ini sangat entertain banget Apalagi di bawah pertama Itu skornya tinggi banget sih Udah kayak all-star game lah pertandingan kali ini Dimana skornya 85-73 saat halftime Kayaknya no defense at all tuh di bawah pertama tadi Tapi debutnya Russell Westbrook bersama Justin Rockets Dan juga kembali lagi bersama duet lamanya dulu Di okasi standar yaitu James Harden Masih belum menemui touchnya menurut gue Russell Westbrook tadi beberapa kali turnover Kalau nggak salah di game kali ini tuh dia 5 kali turnover Saat dia ngedrive sering banget kehilangan bolanya Kayak nggak lengket gitu Tapi not bad lah untuk debutnya Dia 13 poin dan 6 assist Lalu untuk James Harden sendiri Wah gila Season ini makin keren aja Kayaknya ini James Harden dimana dia mencatat 34 poin Di pertandingan kali ini Dan yang paling gila tuh dia 11 dari 14 ya Field goalnya Dan di bawah pertama tuh Gila sih Raptors nggak bisa jaga dia Apalagi gerakannya menurut gue tuh kayaknya sama aja deh Dribble ke kiri lalu floater Tapi nggak ada yang bisa jaga sih Tapi James Harden luar biasa Pasti akan jadi salah satu kandidat MVP lagi tahun ini menurut gue Lalu dari Raptors sendiri ada Pascal Siakam yang mencatat 24 poin dan 11 rebound Pascal Siakam tampaknya loadnya akan lebih besar Karena kita tahu ke Wildliner pindah ke Los Angeles Keepers ke tim gue Tapi selain ke Wildliner juga menurut gue Serge Ibaka Eh sorry gue Selain Pascal Siakam menurut gue Serge Ibaka juga kayaknya akan menambahkan loadnya dia untuk tahun ini Apalagi untuk offense-nya Raptors Dimana dia hari ini mencatat 18 poin Dan Fred Van Vliet keren banget mainnya Orang baik nih Fred Van Vliet 16 poin Gue expect Toronto Raptors akan memainkan banyak Fred Van Vliet bersama Kalori di musim kali ini So itu untuk pertandingan Toronto Raptors melawan Houston Rockets Akan ada satu game lagi nanti di Jepang Masih hari lusa nanti Lalu kita pindah ke Zion Williamson Pelicans melawan Atlanta Hawks Zion hari ini 16 poin dan 7 rebound Kalau kita tahu Zion tadi 3 kali kong hal edangnya keren banget Emang ini orang gila banget sih Hampir pasti menurut gue bisa jadi rookie of the year Asalkan tembakannya bisa konsisten nantinya Dan juga mungkin field goal percentage-nya cukup oke Dia tadi juga defense-nya menurut gue juga oke Pelicans menang 133-109 atas Atlanta Hawks Ini juga Pelicans tadi kalau gak salah 46 poin Ini kalau gak salah tadi di quarter kedua lumayan gila Ini kedua tim yang gue harapkan Tim muda yang bisa bermain bagus di musim ini Gue berharap banget Atlanta Hawks dan Pelicans bisa At least dapat seeding number 8 di conference masing-masing Agar bisa lolos ke playoff Karena menurut gue dua tim ini berpotensi sekali Yang pasti juga tadi di game ini Trae Young ya Ngolongin JJ Reddick ya Lalu melakukan layup itu juga keren banget Hal ini sih pertandingan kali ini Pelicans sangat bagus sih Gue lihat tadi ball movement-nya juga bagus Ingram, Drew Holiday, Lonzo Ball Semua kayak kompak mainnya Jadi gue harapkan mereka akan memiliki season yang besar Lalu juga yang gue suka tadi rookie-nya adalah Cam Reddish Dari Atlanta Hawks Dimana dia mencatat 11 poin dalam 15 menit 3 poinnya oke banget Baik yang mempertanyakan apakah Cam Reddish bisa bagus Karena kita tahu di Duke tahun lalu Dia sedikit dibawa ekspektasi mungkin ya Produk production-nya dia di Duke Tapi menurut gue dia akan menjadi pemain NBA yang cukup bagus Lalu ada D'Andre Hunter juga D'Andre Hunter looking good juga dengan 3 poinnya Dia selesai dengan 10 poin So Atlanta Hawks dan Pelicans menurut gue Dua tim muda yang kita akan pantau terus di League Pass Dan gue excited banget sih untuk nonton mereka musim kali ini So kita pindah ke temennya mereka juga Duk, temen Duke-nya mereka Duk-nya Cam Reddish dan juga Zion Williamson Yaitu ada RJ Barrett yang melakukan debutnya juga bersama New York Knicks hari ini Dia selesai dengan 17 poin dan juga 7 rebounds Statlinenya mirip dengan Zion Knicks menang 104-99 atas Wizards Knicks juga looking very promising juga Dengan adanya Julius Randle, Marcus Morris, Alfred Payton Banyak sekali pemain baru dan juga masih ada Kevin Knox dan juga Frank Nilikina So juga sangat menarik dipantau Tadi game-nya sedikit panas Dimana Marcus Morris juga judotin bola ya Kemukanya Justin Anderson Udah mau ribut Tapi preseason katanya We not gonna take any shit katanya Marcus Morris tadi setelah press conference Lalu juga Rui Hachimura melakukan debutnya bersama Washington Wizards Pemain Jepang ini berhasil mencetak 12 poin So kita pindah ke Orlando Magic Michael Falz hari ini juga bermain bagus Kita tahu ini number one pick Dari Philadelphia 76ers Mengalami masa-masa berat Karena masalah shoulder kayaknya Dua tahun terakhir ini Atau satu tahun yang terakhir Kok gue lupa ya Michael Falz itu Kapan di draftnya Tapi yang pasti Draft pick number satu tahun lalu Gue aduh Kalau gue salah bisa dicacimaki sama netizen Ntar gue di bawah Lalu Michael Falz menurut gue di Orlando Magic Sudah mulai menemukan Sudah mulai menemukan kepercayaan dirinya lagi Hari ini mencetak 8 poin dan 7 asis Dan di dua pertandingan ini Kita lihat dia sudah melakukan dunk yang cukup-cukup keren Jadi gue doakan Michael Falz ini akan Kembali seperti potensi atau ekspektasi sebelumnya Oleh para fans NBA Karena kita tahu dia sempat number one pick Orang-orang udah mengharapkan banget Dia akan bersinar Dan Michael Falz gue udah lihat sendiri Latihannya bersama Drew Henlen Dia luar biasa sehari 3 kali Udah kayak makanan Dan disitu dia hanya membetulkan Form tembakannya Dimana kan itu bermasalah Karena ada masalah dengan shoulder-nya Jadi gue harapkan Michael Falz bisa kembali Dan juga bisa bermain bagus Untuk Orlando Magic nantinya So itu untuk NBA preseason Sekarang kita ngomongin LeBron James Kita tahu Lakers juga main melakukan preseason debutnya Melawan Warriors Itu juga luar biasa banget Langsung nyetel bersama Anthony Davis 22 poin Anthony Davis dan 10 rebound Dan setelah pertandingan pun Lakers melakukan tweet ya Mengetweet This is Consider this as a warning Lalu dibales hari ini Bucks consider this as a preseason Karena memang it's only a preseason game Walaupun memang Dia sudah menyebarkan warning Kepada seluruh NBA Bahwa memang timnya cukup kuat Solid banget sih Dwight Howard juga look oke 9.9 rebound Masih belum ada Kyle Kuzma Kita tahu Nanti kalau ada Kyle Kuzma Seharusnya semakin menyeramkan Dan Danny Green pun juga kelihatannya Cocok banget disitu JaVale McGee juga semakin cocok Masih ada region Rondo So Lakers Are pretty scary in the West Menurut gue Kayak conference finals Sudah lumayan 70% lah Kalau memang semuanya sehat ya Gak ada yang cedera ya Karena kayaknya AD bener-bener Apa ya Bener termotivasi juga Kayak musim kali ini Dan Kita tahu Kondisi sekarang ini Sedang memanas Antara NBA Dan negara China Dimana Kemarin ada tweet dari Daryl Morey Yang meng-support Hong Kong Gak salah untuk Merdeka Jadi itu sangat Sensitive sekali Ke negara China Dan sekarang ini Sedang panas banget Dimana katanya China juga akan Meng-stop Semua partnership Bersama Houston Rockets Dan juga Meng-stop Semua siaran NBA Nah ini sangat Mengerikan sekali Karena pasar terbesarnya NBA adalah China Dan Houston Rockets pun Banyak sekali sponsor dari China So ini Masih ongoing progress Dimana Adam Silver pun Hari ini memberikan Press conference Dimana katanya Dia mendukung Freedom of speech Daryl Morey Dan itu Sedikit membuat Partnernya NBA Di China Sedikit sakit hati Tapi katanya Nanti Adam Silver Akan menemui Beberapa Officials Dari China Untuk Meeting lagi Dan mungkin Meminta maaf lagi Tentang Daryl Morey Lalu Juga ini kan Ada pertanyaan preseason Antara Brooklyn Nets Melawan Los Angeles Lakers Dimana kita tahu Bintangnya Lakers Yaitu LeBron James Itu sangat Menganut Freedom of speech Dan ini Kayaknya semua wartawan Di China Juga ada menunggu Kedatangannya LeBron James Dan ingin tahu Tentang komennya LeBron James Tentang masalah ini Jadi LeBron James Harus siap-siap Dengan jawaban yang bagus So Selain itu Yang terakhir adalah Mau membahas Tentang NBA Yang sudah melarang Tim-tim NBA Scouting Untuk Lamello Ball Dan juga RJ Hampton Yang sedang bermain di NBL Kembal ini Memang si Lamello Ball Mainnya cukup bagus Dan sempat membuat Orang jatuh dua kali ya Angkle breaker dalam Satu play Jadi Tim-tim NBA itu Sudah ada beberapa yang Express bahwa mereka Tertarik dengan Lamello Ball Dan katanya juga Kemungkinan Lamello Ball Bisa menjadi Draft pick number one Di tahun musim mendatang Di musim NBA mendatang So guys Itu aja sih Update gue dari NBA Kali ini Semoga bermanfaat Dan gue ingin berdiskusi Dengan kalian Menurut kalian Bagaimana nih Preseason game Walaupun kita tahu masih Preseason game Bagaimana kalian lihat Potensinya Zion Williamson RJ Barrett Ataupun Potensinya Houston Rocket Bersama Russell Westbrook So guys Tinggalin aja langsung Comment di bawah Thank you banget Yang udah pada nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace